halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan dari my channel channel yang senantiasa menemani kalian semua teman-teman semua guru yang sedang mempersiapkan diri dalam menghadapi tes P3K 2021 oke kita lanjutkan teman-teman yang ini masih hot banget sih untuk soal kompetensi teknis maka kita akan kita akan pelajari dalam-dalam apa saja sih yang keluar dalam tes kompetensi teknis bagaimana cara mengerjakannya dan bagaimana cara berpikirnya supaya nanti untuk pada saat ketika kita menghadapi tes kompetensi teknis bukan menjadi suatu masalah lagi oke kita akan bahas satu bersama teman ya kita mulai dari nomor 1 coba simak pertanyaannya dengan baik-baik pernyataan yang benar tentang tes formatif dan tes sumatif adalah apakah tes formatif bertujuan untuk melakukan pengecekan kompetensi yang sudah dan belum dikuasai oleh siswa sementara tes sumatif bertujuan menelusuri agar proses pembelajaran tetap sesuai rencana B. tes sumatif dilaksanakan pada tiap akhir pembelajaran KD tertentu sementara tes formatif dilakukan pada saat akhir pokok bahasan materi C. summing up adalah tujuan dari tes formatif sementara keeping track keeping track adalah tujuan dari tes sumatif D. cakupan materi pada tes formatif meliputi beberapa kompetensi dalam satu semester sementara cakupan materi tes sumatif meliputi keseluruhan program atau kompetensi dalam kurun waktu satu tahun yang E. tes sumatif digunakan untuk melihat seluruh kompetensi yang ditetapkan kurikulum sementara tes formatif digunakan untuk mencari dan menemukan kelemahan-kelemahan dalam proses pembelajaran oke kita akan bahas satu persatu teman-teman kita akan kaji beberapa dari beberapa narasumber ya dari beberapa para pakar yang untuk menjawab soal seperti ini oke kita mulai dulu ya untuk tes formatif tes formatif itu segi tujuan coba kita amati tes formatif segi tujuannya yang pertama untuk melakukan pengecekan kompetensi yang sudah dan belum dikuasai oleh siswa atau bahasa lainnya adalah checking up ya melakukan pengecekan kompetensi yang sudah dan belum dikuasai oleh siswa yang kedua melakukan penelusuran agar proses pembelajaran tetap sesuai rencana atau dalam hal ini adalah keeping track jadi checking up itu merupakan bagian dari formatif kemudian keeping track juga bagian dari formatif kemudian mencari menemukan hal yang menyebabkan terjadinya kelemahan-kelemahan dan kesalahan dalam proses pembelajaran nah kemudian melakukan tindakan untuk mengatasinya atau dalam hal ini dalam istilah bahasa inggrisnya adalah fungsinya sebagai finding out jadi tes formatif itu mencakup tiga itu checking up keeping track finding out kemudian segi pelaksanaannya dilaksanakan tiap-tiap agar program pembelajaran atau agar KD jadi tes formatif itu di agar KD ya teman-teman cakupannya apa ya tiap KD atau pokok bahasan atau materi kemudian jenis penilaiannya adalah bisa penilaian harian, penugasan, kuis, dan lain-lain ya macam-macam itu ya itu namanya tes formatif kemudian kalau tes formatif apa tes formatif itu tujuannya untuk mengetahui keberhasilan belajar murid setelah mengikuti program pengajaran tertentu ya setelah mengikuti program pengajaran tertentu nah yang kedua itu menyimpulkan apakah siswa telah menguasai seluruh kompetensi kalau tadi adalah menguasai KD ya masing-masing KD nah sekarang untuk tes formatif itu untuk mengetahui seluruh kompetensi ketercapaian seluruh kompetensi yang ditetapkan dalam kurukulum hasilnya nanti baru dilaporkan ke orang tua atau sekolah nah dalam hal ini istilahnya yang lain adalah summing up jadi kita ulangi ya untuk tes formatif tadi tujuannya adalah keeping track ada finding out ada nah tadi ya sekarang untuk tes formatif itu summing up gitu ya kemudian segi pelaksanaannya akhir program pembelajaran atau sekumpulan KD dalam satu semester atau satu tahun jadi cakupannya cakupannya adalah sekumpulan KD atau sekumpulan pembelajaran dalam satu semester atau satu tahun dilaksanakan di akhir program pembelajaran bisa akhir semester bisa akhir tahun ya kemudian cakupannya sudah cakupannya meliputi KD dalam satu semester atau satu tahun atau dalam satu program jenjang tertentu nah kemudian jenis penilaiannya misalkan penilaian semester penilaian akhir tahun ujian nasional ujian sekolah itu termasuk bagian dari tes summing up nah sekarang kita baru bisa jawab teman-teman ya untuk nomor satu tadi kita akan cek analisis satu persatu opsi jawaban dari A sampai E kita mulai tes formatif tujuannya untuk melakukan pengecekan kompetensi yang sudah dan belum dikuasai oleh siswa ini artinya checking up ya jadi tujuannya untuk melakukan pengecekan kompetensi berarti checking up formatif checking up betul ya kemudian sumatif tujuannya menelusuri agar proses pembelajaran tetap sesuai rencana nah penelusuran tadi adalah bentuknya bukan berarti ini ya keeping track ya keeping track berarti bukan jadi harusnya sumatif itu hanya di summing up ya kalau untuk menelusuri agar proses pembelajaran tetap sesuai rencana itu berarti tes formatif kemudian yang B teman-teman tes formatif dilaksanakan pada tiap akhir pembelajaran KD salah juga ya teman-teman jadi tes formatif itu bukan akhir KD tapi di akhir program atau sekumpulan KD dalam satu semester atau satu tahun kemudian tes formatif dilakukan pada akhir pokok bahasan materi ini betul kemudian summing up adalah tujuan dari tes formatif summing up tujuan dari tes formatif benar enggak oh salah ya teman-teman harusnya summing up itu adalah tujuan dari tes sumatif ya kemudian keeping track adalah tujuan dari tes sumatif bukan keeping track itu tujuan dari tes formatif ya tadi kita sudah bahas kemudian cakupan materi pada yang D dilihat ya silahkan diperhatikan yang D cakupan materi pada tes formatif meliputi beberapa kompetensi hmm bukan ya bukan harusnya ini tes sumatif kemudian cakupan materi tes sumatif meliputi keseluruhan program ini juga betul kalau keluar keseluruhan program betul tapi yang depan salah gitu ya kemudian yang E tes sumatif digunakan untuk melihat keseluruhan kompetensi yang ditetapkan kurikulum betul tes formatif digunakan untuk mencari menemukan kelemahan nah ini finding out finding out itu ikodnya adalah formatif berarti juga betul jadi jawaban yang paling tepat untuk menjawab nomor 1 adalah E gitu ya teman-teman agak ribet ya ini memang soal-soalnya hot oke nomor 2 teman-teman penilaian akhir semester adalah salah satu bentuk penilaian yang bertujuan untuk apakah keeping track finding out checking out summing up apa diagnostic gitu ya jadi bagaimana cara menjawab seperti ini penilaian akhir semester coba kita lihat yang ini ya penilaian akhir semester itu ikutnya formatif atau sumatif gitu ya teman-teman ya penilaian akhir semester itu ikutnya adalah tes sumatif nah tadi kita sudah mempelajari untuk tes formatif itu ada keeping track ada finding out dan ada checking up gitu ya kalau tes formatif hanya ada di summing up gitu ya jadi jawaban yang paling tepat adalah yang summing up gitu ya kemudian nomor berikutnya nomor 3 teman-teman ibu hari ini bu Carla akan mengajarkan matahari kadi memanfaatkan sumber energi alternatif nah sebelum pembelajaran dimulai dia memberikan tes terlebih dahulu setelah dilihat hasilnya ternyata ada 4 dari 10 siswa 4 dari 10 soal yang diberikan dijawab salah oleh peserta didik ya semua peserta didik menjawab 4 soal salah ya 2 soal dijawab benar oleh seluruh peserta didik 2 soal dijawab benar oleh seluruh peserta didik dan 4 soal sisanya dijawab benar oleh 50% atau separuh peserta didik nah apa yang dilakukan oleh bu Carla dengan mencermati kondisi ini apakah A. melakukan pembelajaran remedial klasikal dengan menggunakan metode yang berbeda apakah B. mengganti 4 soal yang dijawab salah oleh seluruh peserta didik dengan soal yang memiliki tarap kesukaran sedang C. melanjutkan pembelajaran dan melakukan tes lagi dengan tidak menyertakan nomor soal yang sudah dijawab benar seluruh siswa kemudian yang D. memberikan pengayaan kepada 50% peserta didik karena sudah menguasai 80% kompetensi yang diharapkan yang E. memberikan penugasan kepada peserta didik yang belum tuntas KD untuk menyelesaikan soal-soal di rumah secara mandiri untuk dijadikan bahan remedial coba perhatikan teman-teman ini silahkan kalian analisis yang ini sebelum pembelajaran dimulai dia memberikan tes terlebih dahulu berarti ini adalah pre-test ya kegiatan pre-test itu kegiatan sebelum pembelajaran dimulai nah pre-test ini tidak ada remedial tidak ada pengayaan karena memang belum diajarkan ya jadi kita lihat coba opsi A melihat melakukan pembelajaran remedial nah ini jelas tidak mungkin ya tidak ya karena ini memang belum pembelajaran ini baru awal sebelum pembelajaran yang kedua mengganti 4 soal yang dijawab salah oleh seluruh peserta didik dengan soal yang memiliki tarap kesukaran sedang nah ini juga bukan teman-teman ini harusnya kalau mengganti itu setelah post-test kalau memang masih nilainya masih banyak yang salah maka kita perlu mengadakan remedial dengan menurunkan bobotnya ya mengganti dengan yang lebih sederhana kemudian yang C melanjutkan pembelajaran dan melakukan tes lagi dengan tidak menyertakan nomor soal yang dijawab benar oleh seluruh sesuatu nah ini tepat ya teman-teman jadi kegiatan untuk pre-test penilaian pre-test itu setelah kegiatan ya dilanjutkan saja pembelajarannya kan memang belum pembelajarannya belum dilaksanakan nah dilaksanakan kemudian saat akan diadakan tes lagi atau post-test maka soal yang sudah dikuasai oleh seluruh siswa ingat ya teman-teman seluruh siswa itu artinya seluruh siswa sudah menguasai kompetensi itu maka tidak usah dimasukkan karena memang sistem belajar tentas itu seperti itu jadi kalau sudah dikuasai oleh seluruh siswa tidak usah ditanyakan lagi kemudian yang ditanyakan sisanya yang masih ada yang dijawab salah oleh siswa kemudian yang di memberikan pengayaan jelas tidak mungkin karena ini kegiatan pre-test pengayaan itu hanya untuk post-test kemudian memberikan penegasan kepada peserta didik ini juga bentuknya remedial karena pre-test itu tidak berpengaruh pada proses remedial yang ada harusnya yang post-test jawaban yang paling benar untuk menggambarkan itu adalah yang C nomor 4 pernyataan berikut yang benar tentang menentukan kriteria ketuntasan minimal jadi penentuan kriteria ketuntasan minimal atau KKM atau sekarang namanya kriteria ketuntasan belajar gitu ya penetapan KKM dilakukan oleh masing-masing pendidik permata pelajaran semakin sulit KD semakin tinggi pula nilai KKM sebaliknya KD dengan kriteria kesukaran rendah maka KKM juga rendah C intek peserta didik yang rendah maka nilai KKM yang ditentukan harus tinggi sementara jika intek peserta didik tinggi maka KKM yang ditentukan harus rendah D sumber informasi utama yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya KKM adalah kompleksitas dan inteks peserta didik sementara daya dukung penunjang kemudian yang E jika sekolah memiliki daya dukung sarana dan prasarana pembajaran yang sangat memadai maka berpengaruh pada nilai penentuan KKM yang lebih tinggi coba kita analisis bagaimana langkah-langkah dalam menentukan KKM dalam menentukan KKM yang perlu kalian perhatikan poin per poin bahwa KKM itu ditetapkan oleh satuan pendidikan bukan pendidik teman-teman melalui rapat bersama diwan guru yang membuat siapa? yang membuat rancangan adalah guru masing-masing yang membuat KKM apel gurunya masing-masing tapi yang menetapkan adalah sekolah satuan pendidikan guru menyusun rancangan KKM apel dengan memperhatikan tiga aspek jadi dalam menentukan KKM itu harus memperhatikan tiga hal yang pertama adalah kompleksitas yang kedua daya dukung yang ketiga inteks tiga-tiganya ini harus diperhatikan tidak boleh salah satu atau salah dua yang pertama kompleksitas atau tingkat kesukaran atau tingkat kesulitan teman-teman KD-nya nah semakin kompleks semakin sulit semakin sukar KD-nya maka nilainya KKM harusnya semakin rendah semakin mudah atau semakin kompleksitasnya semakin rendah atau semakin mudah KD-nya maka nilainya semakin tinggi itu untuk kompleksitas saya ulangi lagi ya teman-teman untuk materi KD yang sulit ya maka KKM-nya harus rendah nah semakin mudah KD-nya maka KKM-nya harus semakin tinggi itu begitu berbanding terbalik kalau kompleksitas kemudian yang bedaya dukung nah semakin banyak semakin lengkap semakin memadai sumber daya dukungnya maka nilainya KKM semakin tinggi atau sebanding gitu ya teman-teman yang ketiga Intex Intex itu ya istilahnya bawaan dari siswa kemampuan siswa awal itu namanya Intex kalau kompleksitas hubungannya dengan materi materi KD-nya kemudian kalau daya dukung hubungannya dengan sarana-prasarana kemudian kalau Intex itu hubungannya dengan kemampuan awal siswa teman-teman kemampuan awal siswa nah semakin tinggi kemampuan awal siswa atau Intex-nya maka nilainya juga semakin tinggi demikian sebaliknya kalau rendah Intex siswanya maka KKM-nya harusnya juga rendah itu cara untuk menentukan KKM nah sekarang kita teruskan ya KKM KD diperoleh dari relata KKM Indikator jadi menentukan KKM sekolah KKM mata pelajaran itu kita mulai dari KKM Indikator Indikator dibuat KKM-nya kemudian dirata-rata menjadi KKM KD kemudian dirata-rata jadi KKM KI ya dalam satu semester KKM semester gitu teman-teman caranya begitu ya oke kita sekarang baru bisa jawab untuk nomor 4 kita analisis juga opsi A sampai E-nya kita lihat ya penetapan KKM dilakukan oleh masing-masing pendidik permata pelajaran nah kita sudah bahas tadi yang menetapkan KKM itu adalah unit satuan pendidikan bukan pendidik pendidik itu hanya membuat bukan menetapkan gitu ya teman-teman nah ini jelas bukan kemudian yang B semakin sulit KD artinya kompleksitasnya tinggi semakin tinggi pulang nilai KKM nah ini bukan ya teman-teman karena tadi kita sudah belajar semakin sulit KD-nya maka KKM-nya harusnya semakin rendah berbanding terbalik saya ulangi semakin sulit KD maka KKM-nya harus rendah semakin rendah oke yang ketiga intek peserta didik nah kalau inteknya rendah KKM-nya harus rendah harusnya nah yang C itu intek peserta didik rendah KKM-nya tinggi berarti salah ya teman-teman ya harusnya intek peserta didiknya kalau rendah maka KKM-nya juga rendah karena sebanding jadi untuk intek siswa dan daya dukung itu sebanding kalau kompleksitas berbanding terbalik gitu intinya begitu yang D sumber informasi utama yang digunakan dalam menentukan besar-kecilnya KKM adalah kompleksitas dan intek siswa intek peserta didik nah sementara daya dukung sarana-prasana merupakan aspek menunjukkan tidak boleh ya teman-teman jadi dalam menentukan KKM itu ya tiga-tiganya harus ada tidak ada istilahnya ini yang utama yang ini penunjang tidak boleh begitu tiga-tiganya menjadi fakt informasi utama kemudian yang E jika sekolah memiliki daya tunggu daya dukung sarana-prasana pembelajaran yang sangat memadai artinya daya dukungnya tinggi maka berpengaruh pada nilai penentuan KKM yang tinggi betul ini sebanding ya berarti jawabannya yang paling benar adalah E nomor 5 teman-teman nah kita lanjutkan ya penilaian seseorang guru penilaian seorang guru harus dapat mendorong motivasi siswa untuk belajar hal ini merupakan apakah A fungsi penilaian B tujuan penilaian C prinsip penilaian D asas penilaian E tujuan penilaian nah sekarang kita amati ya teman-teman istilahnya kalau asas penilaian itu sama dengan prinsip penilaian kalau tujuan evaluasi kita anggap sama dengan tujuan penilaian gitu ya teman-teman ya coba kita cek satu persatu nah ini ada dua dua ada apa namanya dua pembahasannya dari pakar yang berbeda ya kita akan tetap dua-duanya kita bahas fungsi penilaian dari pakar yang pertama itu ada empat jenis ya teman-teman fungsi penilaian yang pertama itu untuk melakukan memberikan motivasi artinya apa penilaian yang dilakukan oleh guru itu harus dapat mendorong motivasi siswa untuk belajar itu fungsi penilaian yang pertama untuk memberikan motivasi yang kedua itu untuk belajar tuntas artinya apa penilaian kelas harus diarahkan untuk memantau ketuntasan belajar istilahnya gitu jadi memantau ketuntasan belajar nah rencana penilaian disusun berdasarkan target kemampuan yang harus dikuasai siswa jadi kalau motivasi mendorong atau memotivasi siswa untuk belajar yang kedua fungsi penilaian kedua belajar tuntas artinya diarahkan untuk memantau ketuntasan belajar kemudian yang fungsi ketiga itu efektivitas pengajaran artinya apa penilaian kelas digunakan untuk melihat seberapa jauh proses belajar mengajar telah berhasil atau tidaknya yang keempat itu adalah umpan balik teman-teman nah umpan balik itu hasil penilaian harus dianalisis oleh guru sebagai bahan umpan balik itu namanya fungsi penilaian fungsi penilaian ada empat itu motivasi belajar tuntas efektivitas pengajaran dan pemberian umpan balik nah kemudian ada fungsi penilaian dalam pakar yang lain nah kita juga harus belajar ini dari pakar yang lain yang pertama menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai kompetensi yang kedua mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami kemampuan dirinya membuat keputusan tentang langkah berikutnya baik untuk pemilihan program pengembangan kepribadian maupun untuk penjurusan kemudian yang ketiga menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan peserta didik dan sebagai alat diagnosa yang membantu peserta didik menentukan apakah seorang perlu mengikuti remedial atau pengayaan yang terakhir sebagai alat kontrol bagi pendidik dan satu alat pendidikan tentang kemajuan perkembangan peserta didik nah kita sudah menyajikan dua fungsi penilaian dua macam fungsi penilaian dari dua pakar berbeda nah sekarang tujuan juga demikian teman-teman jadi tujuan penilaian itu juga ada dua pakar yang memukakan yang pertama kita bahas dulu untuk tujuan penilaian yang pertama sebagai keeping track atau penelusuran artinya menelusuri agar proses pembelajaran siswa tetap sesuai dengan rencana kemudian mengecek pengecekan atau checking up itu guru melakukan pengecekan kemampuan kompetensi apa yang telah dikuasai siswa dan apa yang belum dikuasai yang ketiga finding out artinya mencari menemukan yang menyebabkan terjadinya kelemahan-kelemahan atau kesalahan dalam proses pembelajaran kemudian yang terakhir adalah penyimpulan atau summing up menyimpulkan apakah siswa telah menguasai seluruh kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum hasilnya dilaporkan kepada orang tua sekolah orang tua dan sekolah itu tujuan penilaian dari keeping track checking up pendekat kita sudah tadi sudah belajar itu adalah bagian dari tes formatif kemudian summing up bagian dari tes sumatif itu tujuan penilaian sekarang tujuan penilaian dari pakar yang lain itu tujuannya untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap pengetahuan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai oleh seseorang kemudian yang kedua menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu seharian tengah semester satu semester satu tahun dan lain-lain kemudian menetapkan program perbaikan dan pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi bagi mereka yang diidentifikasi bagi peserta didik yang lambat atau cepat dalam belajar dan pencapaian hasil belajar kemudian yang last itu memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan semester berikutnya itu ya teman-teman kalau masalah prinsip penilaian kita sudah belajar banyak ada sahih objektif adil terpadu dan lain-lain masih banyak kita tidak perlu jelaskan satu persatu detailnya ya kita sudah belajar banyak maka kita tinggalkan itu ya nah sekarang kita baru bisa jawab penilaian seorang guru dapat mendorong motivasi nah motivasi tadi teman-teman motivasi itu adalah fungsi dari penilaian ya tadi ada motivasi ada lain-lain tadi banyak ya ada termasuk di dalamnya adalah ketentasan belajar gitu ya ada motivasi jawaban yang paling benar adalah kemudian nomor enam teman-teman perhatikan data berikut ada empat siswa logik cinta rinuninan dengan KKM nya 70 nilainya 79 81 70 90 nah predikatnya itu kosong kemudian isian yang tepat untuk melengkapi data di atas pada nomor 1 2 3 4 berturut-turut oh berarti kita diminta untuk menentukan predikat nah teman-teman tentunya ingat ya cara untuk menentukan predikat yang pertama kita tentukan rentang dulu atau intervalnya dulu teman-teman intervalnya rumusnya adalah 100 dikurangi KKM dibagi 3 itu ya 100 dikurangi KKM dibagi 3 KKM nya 70 berarti 100 dikurangi 70 dibagi 3 nah 100 dikurangi 70 kan ketemunya 30 jadi 30 dibagi 3 ketemunya 10 berarti rentangnya kita pakai 10 nah kalau kita mulai dari 70 rentang 10 berarti 70 sampai 79 loh kok 79 gak 80 coba dihitung sendiri 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 pas 10 ya rentangnya predikatnya C di atas KKM pertama kali predikatnya adalah C kalau dibawa KKM D gitu ya kemudian setelah 79 berarti 80 sampai 89 predikatnya B nah ini 90 sampai 100 predikatnya adalah A itu ya teman-teman itu kok gak sampai 99 ya memang seperti itu dalam menentukan rentang tapi ada juga teman-teman yang menggunakan rentang 70 sampai 80 81 sampai 90 91 sampai 100 juga diperbolehkan gitu ya teman-teman kita paketnya yang ini aja oke berarti kita bisa menentukan nih lukinya berapa luki 79 berarti predikatnya adalah C kemudian cinta cinta itu 81 berarti B ya kemudian Rino 70 berarti C ini Rino 90 berarti A dari C B C A C B C A berarti jawaban yang paling tepat adalah A itu teman-teman caranya begitu next lanjut ke nomor 7 mencari dan menemukan kelemahan kelemahan dalam proses dalam proses pembelajaran kemudian melakukan tindakan untuk mengatasinya adalah apakah tujuan penilaian fungsi penilaian asas penilaian prosedur penilaian prinsip penilaian mencari dan menemukan kelemahan tadi apa teman-teman mencari dan menemukan kelemahan itu adalah finding out ya finding out jadi mencari menemukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kelemahan dan kesalahan dalam proses pembelajaran itu disebut finding out nah finding out tadi adalah masuk dalam tujuan penilaian jadi jawabannya A kalau fungsi tadi apa motivasi macam-macam itu ya ada umpan balik itu silahkan nanti dipelajari baik-baik itu ya teman-teman materinya kemudian next nomor delapan kita suruh analisis seorang guru mengajar pada dua kelas sekolahnya di kelas pertama terdapat 8 peserta didik yang gagal mencapai KKM sementara di kelas kedua ada 12 yang gagal mencapai KKM langkah yang harus dilakukan guru adalah apa A melakukan pengayaan terhadap 8 orang siswa B melakukan remedial kepada 12 orang siswa C melakukan remedial kepada peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut D melakukan pengayaan kepada kedua peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut E mengulang seluruh materi kepada peserta didik gagal pada kedua kelas tersebut coba kita analisa satu persatu jadi ini kelasnya berbeda jadi tidak boleh mengumpulkan kelas dalam satu remedial kita lihat coba karena ini banyak yang tidak lolos ini yang kita lihat yang A melakukan pengayaan terhadap pengayaan salah berarti jadi 8 peserta didik yang gagal harusnya bukan pengayaan tapi remedial kemudian yang B melakukan remedial kepada 12 orang siswa ini juga tidak tepat ini yang dipikirkan adalah kelas dua kelas satu yang mana kan enggak maksud yang kelas satu yang kelas pertama tidak di remedi harusnya remedi yang diberikan ya kelas A dan kelas B atau kelas 1 dan kelas 2 kemudian yang C melakukan remedial kepada peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut nah ini baru benar pokoknya semua yang gagal itu diremedi kemudian berikutnya melakukan pengayaan kepada kedua peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut nah pengayaan ini gagal gagal kok pengayaan harusnya remedial kemudian mengulang seluruh materi nah mengulang seluruh materi ini juga tidak karena disitu tidak ditentukan jumlah siswanya seandainya siswanya adalah 12 berapa 32 maka itu juga masih berada di tahap aman tidak mengulang mengulang itu syaratnya 50% atau lebih itu ikut remedi kalau peserta remedinya dipergerakan lebih dari separuh jumlah siswa dalam satu kelas maka baru pembelajarannya digunakan pembelajaran remedial klasikal pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda itu ya teman-temannya jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang C nomor sembilan dalam menyusun pengembangan silapus salah satunya adalah menentukan alokasi waktu nah penentuan alokasi waktu silapus didasarkan pada apa apakah jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu jumlah jam efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu jumlah jam pelajaran per minggu dan cakupan kedalaman kadi cakupan kedalaman kadi dan karakteristik percetal didik tingkat keluasan kadi dan karakteristik mata pelajaran coba kita cek ya teman-teman ya nah jadi langkah-langkah mengembangkan silapus menurut trianto kita ambil yang trianto aja yang pertama melakukan pengkajian KI dan KD nah mengkaji KI dan KD mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar isi kemudian mengidentifikasi materi pokok ya materi pokok kemudian mengembangkan kegiatan pembelajaran teman-teman jadi kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental fisik dalam rangka pencapaian KD jadi tujuan kegiatan pembelajaran tadi adalah memberikan pengalaman belajar itu intinya disitu tujuannya apa dalam rangka pencapaian KD kemudian merumuskan indikator pencapaian kompetensi itu adalah bagian dari pengembangan silabus nah indikator ini merupakan penanda pencapaian KD indikator digunakan sebagai dasar dalam menyusun alat penilaian ulangi lagi jadi indikator itu adalah penanda pencapaian KD nah indikator juga sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian jadi alat penilaian itu ya disusun berdasarkan indikator sementara indikator disusun berdasarkan KD gitu urut-urutannya begitu teman-teman kemudian menentukan jenis penilaian penilaian pencapaian kompetensi dasar dilakukan berdasarkan indikator intinya penilaian tadi kan sudah kita bahas penilaian itu berdasar dari indikator kemudian menentukan alokasi waktu nah ini tadi yang ditanyakan penentuan alokasi waktu pada setiap KD didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu alokasi waktu merupakan pergerakan waktu rata untuk mengetahui KD yang dibutuhkan oleh siswa yang beragam kemudian penentuan sumber belajar penentukan sumber belajar itu kegiatan pelajaran dan indikator pencapaian kompetensi itulah langkah-langkah dalam mengembangkan silabus teman-teman nah tadi yang ditanyakan adalah yang ini menentukan alokasi waktu itu dari mana ya jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu jadi jawabannya itu jadi jawabannya adalah jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu coba coba perhatikan teman-teman kalau kita tidak paham akan aturannya ini maksudnya di standar proses kalau kita tidak paham komponen-komponen BKRPP selapus protopromes maka nanti akan kesulitan menjawab karena ini semua jawaban hampir mirip dan hampir benar semua itu ya teman-teman maka saya sarankan untuk membaca banyak membaca dan agak sedikit memahami dan menghafalkan gitu ya apalagi kita sebagai guru sebenarnya sudah sering sudah sering untuk bersinggungan dengan apa yang namanya silabus RPP gitu ya pasti setiap tahun setiap semester atau bahkan setiap pertemuan kan membuat tapi masalahnya kita kadang-kadang itu membuat juga tidak tidak terlalu memahami karena itu kita biasanya nyontoh dari orang lain misalkan gitu ya itu kurang paham jadi aturannya seperti apa kurang paham nah pada kesempatan kali ini ya harusnya kita paham karena kita sudah belajar bersama next nomor 10 untuk melihat ketercapaian KD maka komponen di bawah ini yang benar apakah tujuan pembelajaran kompetensi inti kegiatan pembelajaran indikator pencapaian kompetensi atau penilaian melihat ketercapaian KD kita lihat ya kalau tujuan pembelajaran itu acuan untuk menentukan jenis materi pembelajaran strategi pembelajaran metode pembelajaran media itu tujuan pembelajaran kalau kompetensi inti itu tingkat kemampuan untuk mencapai SKL jadi kalau kompetensi inti itu untuk mencapai SKL kalau kegiatan pembelajaran memberikan pengalaman belajar kalau indikator penanda pencapaian KD kalau penilaian penilaian pencapaian KD siswa dilakukan berdasarkan indikator jadi untuk melihat ketercapaian KD apa ya jelas indikator teman-teman ya oke kita lanjutkan nomor berikutnya nomor 11 dalam menentukan sumber belajar pada silapus yang perlu diperhatikan di bawah ini adalah apa apakah KI-KD materi kegiatan pembelajaran dan tujuan pembelajaran KI-KD materi kegiatan pembelajaran dan indikator KI-KD materi lingkungan daya dukung sekolah kesesuaian dengan materi pembelajaran dan kegiatan pembelajaran KI-KD materi penilaian dan indikator coba kita cek tadi kita sudah belajar itu ya jadi sumber belajar menentukan sumber belajar itu harus memperhatikan yang pertama adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar yang kedua materinya atau materi pokoknya yang ketiga kegiatan pembelajarannya yang keempat indikator pencapaian kompetensi jadi ada empat itu ya teman-teman kalau opsi A itu yang tujuan pembelajaran bukan ya kemudian yang opsi B betul opsi C itu lingkungan bukan ya opsi D bukan opsi E penilaian bukan ya oke kita lanjutkan nomor 12 pernyataan berikut yang benar adalah apakah tujuan pembelajaran digembangkan pada silabus dengan memperhatikan indikator pembelajaran kita langsung saja ya teman-teman ya tujuan pembelajaran digembangkan pada silabus nah tujuan pembelajaran itu apakah digembangkan pada kegiatan pengembangan silabus tentu saja tidak ya teman-teman ini salah harusnya tujuan pembelajaran itu digembangkan dari pengembangan RPP itu ya memperhatikan indikator pembelajaran betul sekarang kita cek yang opsi B tujuan tujuan pembelajaran memuat kata kerja operasional dan materi tujuan pembelajaran kata kerja operasional dan materi nah ini bukannya teman-temannya ciri khas dari kata kerja operasional dan materi itu bukan tujuan pembelajaran tapi indikator harusnya tujuan pembelajaran itu memuatnya harusnya KA BCD kalau indikator itu bukan ABCD tapi harusnya KKO dan materi kata kerja operasional dan materi kemudian yang C unsur minimal indikator adalah adanya kata kerja operasional materi dan kegiatan atau cara pencapaiannya nah minimal ini kan ada kata-kata unsur minimal jadi indikator atau IPK itu minimalnya ada dua kita sudah bahas KKO dan materi ini kelebihan ini kegiatan cara untuk mencapainya tidak perlu tidak apa-apa karena ini yang dituliskan adalah minimal minimal itu harus ada dua KKO dan materi kemudian yang D indikator dikembangkan berdasarkan kompetensi dasar sementara tujuan pembelajaran dikembangkan dari indikator indikator dikembangkan dari kompetensi dasar betul tidak betul tujuan pembelajaran dikembangkan dari indikator ya betul jadi dua-duanya betul kalau yang indikator memuat unsur ABCD salah harusnya indikator memuatnya KKO dan materi ini kalau yang ada ABCD berarti tujuan pembelajaran bukan indikator jadi jawaban yang paling tepat yang mana yang D oke nomor dua teman-teman penilaian akhir semester adalah salah satu bentuk penilaian yang bertujuan untuk apakah keeping track finding out checking up summing up apa diagnostic gitu ya jadi bagaimana cara menjawab seperti ini penilaian akhir semester coba kita lihat yang ini ya penilaian akhir semester itu ikutnya formatif atau sumatif gitu ya teman-teman ya penilaian akhir semester itu ikutnya adalah tes sumatif nah tadi kita sudah mempelajari ya untuk tes formatif itu ada keeping track ada finding out dan ada checking up gitu ya kalau tes sumatif hanya ada di summing up gitu ya jadi jawaban yang paling tepat adalah yang summing up gitu ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih next nomor 14 jika di RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran ada diksi menganalisis dampak kependudukan maka itu dapat ditemukan pada komponen RPP apa apakah materi apakah kegiatan pembelajaran apakah kompetensi dasar apakah indikator apakah tujuan nah kita tadi sudah belajar banyak tentang apa itu tujuan pembelajaran apa itu indikator apa itu KD apa itu materi kita ya terus jawaban nomor 14 kira-kira apa coba kita cek coba kalau ada soal seperti ini silahkan dibaca benar-benar dibaca terus kemudian dilihat oh ini dilihat ini menganalisis menganalisis itu apa sih nah menganalisis itu kan kata kerja operasional gitu ya dampak kependudukan materi ada KKO ada materi ini unsur minimal apa nah tentu saja jawaban yang paling tepat adalah indikator tadi kita sudah belajar banyak ya yang indikator kalau ada KKO dan materi berarti itu indikator kalau tujuan pembelajaran berarti ada APCD audience behavior condition degree kita sudah paham itu gitu nomor berikutnya 15 Suharno adalah sesuai yang hari-harinya terkesan malas ini dengan teman-teman ini kalimatnya harus dibaca benar-benar terkesan malas tidak jarang pula dia membolos namun masih dalam batas kewajaran membolos tapi masih wajar artinya masih sesuai dengan ketentuan sekolah gitu ya sebenarnya dia anak yang cepat dalam belajar nah terbukti dari laporan hasil belajar nilai yang dia peroleh itu yang dibawah KKM itu ada nilai yang dia peroleh 75% dari 12 mata pelajaran itu di atas KKM nilai yang dia peroleh itu 75% dari 12 mata pelajaran di atas KKM sebanyak 75% itu sudah di atas KKM kesimpulan yang diperoleh dari kasus di atas adalah apakah siswa tersebut tetap naik karena pertimbangan peserta kenakalan dalam batas kewajaran B meminta masukan dari guru terkait naik tidaknya C mendiskusikan dengan orang tua suwarno terkait masalah naik tidaknya dia tidak naik karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas dia naik kelas karena memenuhi kriteria kenaikan kelas ini tadi bahacanya adalah tentang kenaikan kelas berarti hubungannya dengan kenaikan kelas coba kita ingat ingat kenaikan kelas itu ada dua syarat yang paling vital biasanya di soal yang di olah ya ini yang diolah ya ini gitu ya kedua yang pertama nilai sikapnya minimal harus baik minimal baik kemudian yang kedua itu nilai di bawah kkm itu maksimumnya 3 nah tidak boleh lebih dari 3 yang di bawah tidak boleh lebih dari maksimumnya 3 nah sekarang kita cek si suwarno ini ini dilihat ini membolos namun masih dalam batas kewajaran artinya masih sesuai dengan kriteria kenaikan kelasnya ini anggap saja berarti kalau sesuai minimal baik 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 sikapnya B kemudian ini dilihat 75% dari mata pelajaran yang di atas kkm 75% berarti yang tuntas itu 75 per 100 kali 12 karena mata pelajarannya ada 12 ada 9 berarti yang tuntas ada 9 maka yang tidak tuntas kalian bisa menghitungnya dengan mudah mata pelajarannya 12 yang tuntas 9 berarti yang tidak tuntas adalah 3 oh berarti yang tidak tuntas 3 sikapnya baik sikapnya baik nilai di bawah kkmnya hanya 3 maka ini pasti naik kelas karena memenuhi kkm itu nomor 16 dalam suatu pembelajaran diperoleh data banyak sesuai yang mengalami kesalahpahaman konsep maka anda sebagai guru harus mengubah pendekatan pembelajaran yang tepat pembelajaran harusnya mampu mendorong peserta diri untuk membangun pengetahuan baru dari pengetahuan yang mereka miliki sebelumnya nah pendekatan yang demikian disebut apakah kontruktivisme kontekstual scientific deductive inductive coba kita cek teman-teman kalau kita harus paham satu-satu ini ya pendekatan pembelajaran apakah itu kontruktivisme kontekstual scientific deductive maupun inductive kalau kontruktivisme itu tujuannya adalah mengkonstruksi atau membangun pengetahunya sendiri yang mengarahkan siswa atau peserta didik itu dalam membangun pengetahunya sendiri kemudian kalau kontekstual itu menggunakan masalah nyata dalam pembelajaran supaya membelajarannya bermakna bukan merupakan hal abstrak lagi untuk siswa tapi bermakna untuk siswa kemudian yang C scientific itu tujuannya apa sih scientific itu untuk meningkatkan keaktifan siswa kan di dalamnya ada kegiatan semacam penelitian ada mengamati menanya mengobservasi mengasosiasi mengkomunikasikan itu melibatkan keaktifan proses siswa kalau deduktif pendekatan deduktif itu artinya apa artinya pembelajaran yang diarahkan dari awalnya adalah materi umum kemudian dipecah-pecah menjadi materi-materi khusus atau bagian-bagiannya kemudian kalau induktif kebalikannya jadi pembelajaran yang merupakan generalisasi dari bagian khusus menjadi kesimpulan umum intinya sebelah itu nah pada soal ini pada soal jelas terlihat ya teman-teman oke berikutnya teman-teman nomor 17 dalam pembelajaran di kelas seorang guru melaksanakan tiga langkah pembelajaran yaitu kegiatan pendahuluan kegiatan inti dan kegiatan penutup nah pernyataan yang benar terkait hal tersebut adalah A kegiatan A persepsi materi termasuk kegiatan inti pembelajaran B kegiatan refleksi pembelajaran menjadi bagian penting dalam kegiatan pendahuluan C menyampaian tujuan pembelajaran dilaksanakan pada kegiatan inti D pemberian motivasi merupakan bagian dari kegiatan penutup pembelajaran E sintaks model pembelajaran merupakan bagian dari kegiatan inti nah teman-teman ini berkaitan dengan penyusunan RPP gitu ya teman-teman coba kita cek kegiatan apersepsi materi termasuk kegiatan inti ini salah ya teman-teman jadi kegiatan apersepsi atau menyampaikan atau mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan materi sebelumnya kegiatan apersepsi itu mengaitkan antara materi dengan materi sebelumnya yang sudah pernah dipelajari sebelumnya itu berarti masuknya di kegiatan pendahuluan persepsi masuknya di kegiatan pendahuluan bukan di kegiatan inti kemudian kegiatan refleksi pembelajaran menjadi bagian penting dalam kegiatan pendahuluan nah kegiatan refleksi pembelajaran itu bukan dilaksanakan saat kegiatan pendahuluan tapi kegiatan refleksi itu dilaksanakan ketika kegiatan penutup merefleksikan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan pembelajaran yang telah dilaksanakan artinya masuk di penutup kemudian untuk menyampaikan penyampaian tujuan pembelajaran dilaksanakan pada kegiatan inti nah ini juga tidak teman-teman jadi penyampaian tujuan pembelajaran itu masuknya di kegiatan pendahuluan bersama apersepsi bersama motivasi pengkondisian itu masuknya di pendahuluan kemudian yang D pemberian motivasi merupakan bagian dari kegiatan penutup nah ini bukan juga jadi memberikan motivasi itu masuknya di kegiatan pendahuluan motivasi itu bisa kebermanfaatan materi yang sudah dipelajari terhadap materi sesudahnya bisa juga kebermanfaat materi yang sedang dipelajari dengan kemanfaatan di dunia kerja nanti atau di industri atau di apa yang penting itu ada manfaatnya nanti dihubungkan dengan manfaat dalam kehidupan sehari-hari intinya sebelah situ kemudian yang E sintaks model pembelajaran merupakan bagian dari kegiatan inti nah kegiatan inti ini benar sintaks pembelajaran masuknya di kegiatan inti teman-teman ya mengamati menanya dan lain-lain misalkan saintifik ya itu masuknya di kegiatan inti jadi jawaban yang paling benar adalah yang E nomor 18 perhatikan hal-hal berikut siswa melakukan diskusi untuk menyelesaikan permasalahan di lembar kegiatan siswa 2 siswa menyajikan hasil pembuktian hipotesis di depan kelas 3 siswa melakukan kegiatan refleksi pembelajaran 4 siswa mengerjakan soal quiz sebagai bahan penilaian 5 siswa disajikan materi prasarat dan bertanya jawab atas sajian materi 6 siswa mengamati slide PPT tentang pentingnya materi terhadap kebermanfaatannya dalam dunia industri modern yang 7 penyampaian materi yang akan dipelajari berikutnya dari langkah-langkah pembelajaran di atas mana yang termasuk dalam kegiatan penutup apakah 123 345 347 367 atau 346 berarti kita harus menganalisa satu persatu 1-7 siswa melakukan diskusi yang satu yang poin pertama kita lihat siswa melakukan diskusi untuk menyelesaikan masalah kegiatan diskusi itu masuk dalam sintak pembelajaran maka ini ikutnya di kegiatan inti menyajikan hasil pembuktian hipotesis masuk di discovery learning maka ini sintak pembelajaran model ini masuknya juga di inti siswa melakukan kegiatan refleksi kita tadi sudah belajar kegiatan refleksi itu dilakukan di akhir pembelajaran maka ini masuknya di kegiatan penutup siswa mengerjakan soal quiz penilaian penilaian itu masuknya juga di kegiatan penutup siswa dijanjikan materi prasarat materi prasarat tadi apa ya persepsi nah persepsi masuk di kegiatan pendahuluan gitu ya teman-teman 6 siswa mengamati slide PPT atau powerpoint tentang pentingnya materi terhadap kebermanfaatan dalam dunia industri nah ada pentingnya materi terhadap kebermanfaat dalam dunia industri tadi apa maksudnya motivasi berarti maksudnya di pendahuluan yang 7 menyampaikan materi yang akan dipelajari berikutnya nah menyampaikan materi yang akan dipelajari berikutnya berarti maksudnya di kegiatan penutup jadi mana yang masuk dalam kegiatan penutup ya yang jelas jawabannya adalah 3 4 7 ya ini jawabannya next nomor 19 teman-teman pada akhir pembelajaran KD menganalisis faktor-faktor pertumbuhan makhluk hidup instrumen yang paling cocok dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu apakah daftar cek observasi tes lisan menjodohkan orian bebas coba coba kita cek pembelajarnya KD analisis menganalisis coba kita lihat menganalisis apa yang kalian ketahui tentang menganalisis menganalisis ini adalah jenis ranahnya adalah kognitif atau pengetahuan teman-teman kalau keterampilan menyajikan membuat itu kan keterampilan melakukan karena ini menganalisis maka ranahnya adalah ranah kognitif atau pengetahuan nah tipenya adalah KKO-nya berbasis hots atau kata kerja operasionalnya hots karena masuk di C4 kita sudah belajar itu banyak ya jadi tidak perlu kita ulangi lagi ya jadi menganalisis itu masuknya di C4 berarti ini KKO-nya jenisnya adalah hots oke kita lanjutkan sekarang kita akan pilih instrumen yang cocok yang pertama daftar cek daftar cek ini adalah untuk mengecek ini biasanya digunakan untuk ranah keterampilan terutama untuk praktik ya daftar cek observasi kegiatan observasi itu digunakan untuk melihat juga bisa keterampilan bisa sikap ya observasi sikap observasi keterampilan praktik intinya kan itu kemudian tes lisan ini ranahnya pengetahuan ya benar menjodohkan juga pengetahuan urean bebas juga pengetahuan nah menganalisis karena tipenya hots itu yang paling cocok adalah urean bebas ya kalau tes lisan tidak relevan untuk mengukur KKO yang tipenya hots atau kata kerja operasional atau KD yang bertipe hots menjodohkan juga tidak cocok yang paling cocok ya urean bebas itu ya teman-teman nama 20 pak seno akan mengadakan penilaian untuk memilih 3 dari 10 calon peserta lomba kompetensi sains nasional sementara bu siska melakukan tes susulan KD 3.4 untuk 7 orang yang gagal seleksi KSN karena tidak bisa mengikuti penilaian 2 hari yang lalu nah yang dilakukan oleh pak seno dan ibu siska termasuk dalam titik-titik apakah A tes seleksi dan tes kemampuan penempatan apakah B tes penempatan dan tes matif yang C tes seleksi dan tes formatif yang D tes diagnostik dan tes formatif yang E tes formatif dan tes formatif coba kita cek masing-masing satu persatu itu harinya apa tes seleksi tes penempatan dulu ya tes penempatan itu tujuannya untuk menempatkan pada kelompok tertentu atau tingkatan tertentu kelompok tertentu ya kalau tes seleksi untuk memilih intinya menyeleksi atau memilih calon perserta yang memenuhi syarat kalau tes formatif tadi kita sudah bahas panjang lebar tes formatif itu mengetahui pencapaian KD tertentu ya setelah pembelajaran tentunya ya contohnya penilaian harian kalau tes formatif setelah selesai menyelesaikan sekumpulan KD dalam satu semester atau menyelesaikan program pembelajaran misalkan tes akhir semester tes akhir tahun USUN itu maksudnya sumatif kalau tes diagnostik ini untuk studi yang lebih mendalam mengenai kesulitan belajar anak itu disitu kita lihat sekarang dari kata kunci atau keywordnya pada nomor 20 ini memilih 3 dari 10 artinya berarti tes seleksi memilih itu ya berarti yang dilakukan Pak Seno adalah tes seleksi sekarang kita lihat yang Bu Siska melakukan tes susulan KD berarti tes KD tes KD itu maksudnya tes formatif berarti jawaban yang paling tepat adalah tes seleksi dan tes formatif jawabannya adalah C nah itu dulu teman-teman untuk pembahasan kali ini semoga untuk pembahasan kali ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua ya teman-teman semua sebagai guru calon P3K nah semoga dengan tes-tes soal-soal pembahasan yang kita pelajari kali ini nanti mencerahkan kalian dalam menyelesaikan soal-soal intinya di sebelah situ ya teman-teman tetap semangat belajar tetap tumbuhkan motivasi gitu ya jangan pernah menyerah dan semoga Tuhan yang maesah Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permohonan kita gitu ya amin amin amin